Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Doa Pedia Agar istri tidak kehilangan rasa cinta dan rasa hormat suaminya Maka seorang istri harus mengetahui dan menjauhi sifat-sifat wanita yang dibenci oleh suami Di antara sifat-sifat tersebut yang paling menonjol sebagaimana ditulis Sabah Said dalam bukunya Al-Zawjah Al-Mubdi'ah Wa'afsroh Al-Jabal Antara lain, berikut ini akan kami bahas selenggaknya Namun sebelum lanjut, seperti biasa, silakan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Doa Pedia Silakan like video ini apabila Anda suka dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya Agar video ini lebih bermanfaat Berikut 8 sifat istri yang dibenci suami, penyebab rumah tangga sering cek cok Yang pertama, istri yang sibuk dengan dirinya sendiri Istri seperti ini biasanya menjauhi segala urusan suami dan lebih mementingkan urusan serta kegemarannya sendiri Pada dasarnya, istri seperti ini merasa nyaman setiap kali dia bisa menyendiri Serta bisa menjaga segala apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia sentuh untuk dirinya sendiri Boleh jadi, hal ini merupakan akibat adanya penyakit psikis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut Selanjutnya yang kedua Istri yang suka mendominasi Istri seperti ini adalah istri yang mengabaikan eksistensi suaminya Karena dia selalu tidak meminta saran suaminya Atau tidak melibatkannya dalam urusan keluarga Dia senantiasa menjalankan sendiri segala urusan keluarga dan urusan rumah tangganya Dengan tanpa memandang pendapat suami Di sini, seorang suami akan merasa bahwa jati dirinya telah hilang Sebab yang bisa dia lakukan untuk kebaikan rumah atau anak-anaknya hanya menyerah saja Atau mengabaikan keberadaan dirinya Pria semacam ini, jika tidak memisahkan dirinya dari istri seperti itu Bisa jadi, dia akan berusaha mencari atau mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini dari wanita lain Lalu yang ketiga Istri yang gemar berdusta Salah satu hal yang mesti dimiliki dalam hubungan pernikahan adalah unsur kejujuran dalam segala hal Ini mengingat kejujuran Merupakan salah satu pilar tentraman dan kebahagiaan di luar sana Terdapat banyak wanita yang gemar berdusta Mereka menjadikan dusta sebagai hobi atau sebagai dalih karena takut sesuatu Namun apapun alasannya, dusta dan tipu daya adalah dua hal yang paling dibenci kaum pria Meskipun terkadang seorang pria menerima tindakan dusta dari istrinya Karena satu atau hal lain Namun penerimaan seorang suami terhadap sifat buruk itu biasanya disertai dengan pandangan meremehkan Lalu yang keempat Istri yang kejam atau galak Istri semacam ini adalah istri yang begitu mudahnya memberikan hukuman kepada suaminya Ketika suaminya melakukan suatu hal tertentu Istri seperti ini terus menerus meresahkan suaminya sebab karakter permusuhannya tersebut Selain itu, istri seperti ini akan terbiasa mengeluarkan kata-kata pedas, keras dan kasar kepada tetangga, teman-teman dan anggota keluarganya Istri yang kejam tentunya menimbulkan banyak masalah bagi suaminya, bahkan bagi anak-anaknya pula Sehingga tertanam dalam jiwa anak-anaknya sikap tidak senang dan akan menjauh dari ibunya Dan yang kelima, istri yang menyulitkan Wanita semacam ini terbiasa hidup dalam suasana kehidupan yang penuh dengan perilaku buruk Gejolak rumah tangga senantiasa menciptakan benih-benih perselisihan Sebab setiap kata yang terlontar dari mulut suaminya yang berisi perintah terhadap hal penting yang mesti dilakukan istrinya Ternyata istrinya malah menepis semua perkataan suaminya itu dan menolak bertanggung jawab atas hal itu Sehingga seringkali dia menciptakan kesulitan dan menyulut pertikaian antara dirinya dengan suaminya Dalam kondisi demikian, sang suami lebih mengutamakan untuk menjauh dari rumah Atau barangkali dia akan tetap di rumah dan ikut-ikutan dengan sifat buruk istrinya itu Dan yang keenam, istri yang pasif Istri semacam ini akan membiarkan dan menyerahkan segala urusan kepada suaminya Sehingga suaminya menjalankan seluruh urusan keluarga dan rumah tangga Peran istri hanya seterbatas menjalankan instruksi-instruksi suaminya Dia senantiasa menyerah dalam segala hal Seakan-akan dia menentuk suaminya agar lebih berkuasa Dengan tanpa berusaha menunjukkan perannya atau keberadaannya sedikit pun terhadap suaminya Padahal dia adalah pasangan hidup bagi suaminya Lalu yang ketujuh, istri yang keras kepala Istri semacam ini adalah istri yang keras kepala dengan segala hal Dan dia terus berlindung di balik sifatnya yang keras kepala itu Sebab dia mendapatkan kenyamanan pada dirinya ketika dia bersikeras mengikuti pendapatnya Sekalipun itu salah Di samping itu, melalui cara itulah, dia mendapatkan kepuasan diri Misalnya, andai suami menginginkan satu jenis makanan Dia terus menerus menyiapkan jenis makanan lainnya Sekalipun sebenarnya jenis makanan itu juga tidak disukainya Wanita semacam inilah wanita yang paling dibenci kaum laki-laki Dan yang kedelapan, istri yang menggemari rutinitas Istri semacam ini adalah sosok yang menganggap bahwa pernikahan adalah akhir dari segala kehidupannya Sebab segala ambisi dan keinginannya telah dipendam dalam-dalam pasca menikah Menurutnya, setelah menikah tidak ada lagi keinginan dan ambisi Dengan begitu, dia beranggapan bahwa hari ini sama dengan hari kemarin Dengan artian bahwa segala sesuatu dalam kehidupan pernikahan Hanya syarat dengan rutinitas yang teratur dan monoton Jadi indahilah, delapan sifat istri ini karena sangat dibenci oleh suami Dan para pria, pasti tidak akan betah di rumah ketika istrinya bersikap sedemikian itu Baik, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini